Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga peserta tutorial online Universitas terbuka dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan Tuton yang mana pada kali ini adalah sesi terakhir untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada sesi ke-8 ini materi yang dibahas adalah etika menulis. Untuk seluruh kegiatan akademik berupa menulis, ini harus mengedepankan yang namanya prinsip dan etika yang harus diterapkan dalam menulis. Sama halnya dengan kita berada pada suatu lingkungan tertentu. Ada norma-norma yang harus dipatuhi. Ada yang harus dilaksanakan dan ada yang tidak boleh ditinggalkan. Hal ini juga berlaku dalam menulis. Apa yang harus dilakukan? Yang ini jika kita mengambil sebuah tulisan orang lain, ya harus kita citasi. Yang tidak boleh dilakukan adalah pelajian. Intinya etika dalam menulis karya ilmiah, penulis harus jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Penulis dilarang mencuri ide orang lain, menyembunyikan salah satu bagian dari prosedur penelitian, atau tidak mencantumkan orang-orang yang terlibat. Hari ini sangat penting, terutama diterapkan dalam dunia akademik, sebab etika akademik yang paling penting harus jujur dan bertanggung jawab. Jangan sampai apa yang kita lakukan penelitian ini tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Nah, begitu juga. Dalam kita membuat sebuah proposal ataupun penelitian, ya tidak boleh kita mencuri ide orang lain. Begitu juga. Ada prosedur yang kita lakukan ditulis secara detail. Jangan kita sembunyikan. Yang terakhir ini maksudnya apa? Mencantumkan orang-orang yang terlibat. Misalnya gini, saya selaku ketua peneliti tentunya melibatkan beberapa anggota peneliti. Baik pembantu peneliti, tim survei, kemudian ada pengolah data yang harus dicantumkan. Kemudian selaku mahasiswa, Anda pasti tidak akan pernah lepas yang namanya dalam kegiatan menulis. Begitu juga. Sebagai dosen, kami juga mempunyai kewajiban untuk menulis. Bahkan untuk angka kredit ataupun kum menulis, ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan pengajaran. Untuk mahasiswa S1, apa saja karya ilmiah yang harus dikerjakan, misalnya seperti makalah, laporan observasi, dan tentunya ada berupa skripsi. Saya menurut itu ada juga untuk tingkatan S2, jika di Indonesia disebut dengan kesis, dan S3 berupa krisetasi. Apa saja ini yang menjadi pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah? Yang pertama, pemaksuan hasil penelitian atau fabrikasi. Kemudian, pemaksuan data penelitian atau farsifikasi. Plagiarisme, eksploitasi, perilaku tidak adil, kecerobohan yang disengaja, dan duplikasi. Intinya, untuk saat ini, pengecekan tingkat kesamaan ataupun duplikasi terus digencalkan oleh para insan akademik. Misalnya di kampus, kita universitas terbuka, itu akan dicek lebih dahulu tingkat kesamaannya. Sinarity dengan menggunakan berbagai aplikasi. Misalnya yang sangat populer adalah tulitin. Dalam hal kita menulis, pelanggaran-pelanggaran yang saya sebutkan tadi, itu benar-benar. Jangan dipakukan. Dan yang paling terpenting di sini adalah plagiarisme. Plagiarisme adalah menggambil karya orang lain dan menganggap karya tersebut adalah karya si penulis. Apa saja ini sanksi plagiarisme? Bisa saja menurunkan nilai 0. Makanya ada tugas yang peserta tutorial kerjakan, itu sama persis dengan di internet. Saya tidak segan-segan memberikan nilai 0. Karena kenapa? Ini untuk membiasakan, menjauhkan dari sikap plagiarisme. Karena kenapa? Budaya akademik tidak mengenal yang namanya plagiar. Kemudian ada juga meninjau kembali status sebagai mahasiswa. Ada beberapa yang mana dia hanya ketahuan plagiar, ya mau tak mau, sejananya dicopor. Mengusir mahasiswa dari universitas, mencabut gelar akademik. Bahkan di beberapa negara luar, itu jika ketahuan mahasiswa-nya plagiar, mahasiswa tersebut akan dikeluarkan, dan tidak akan diterima di kampus lain. Bahkan di Indonesia sendiri, jika ketahuan plagiar, misalnya ada beberapa waktu lalu, ada dosen yang ketahuan plagiar, ya tidak akan pernah bisa memperoleh jabatan yang lebih tinggi. Kalau misalnya dia status PNS, bisa saja yang bersangkutan dialih tugaskan. Misalnya dari dosen menjadi tendik. Namun, hari itu terlebih dahulu dipertimbangkan dalam rapat senat. Mengapa masih banyak yang melanggar? Misalnya karena tidak tahu, pencerata yang ceroboh, stres dan bersaingan, bimbingan di luar kendali, kurangnya hukuman yang dirasakan, ketampilan manajemen waktu, dan perencanaan rendah. Beberapa siswa takut bahwa mempunyulis mereka tidak memandai. Tidak percaya bahwa profesor atau asesor benar-benar membaca makalah ataupun penelitian. Beberapa siswa yang menyukai sensasi melanggar aturan. Dan yang terakhir, pendidikan sebelumnya berselisih dengan standar universitas. Mungkin ada waktu di jenjang sekolah menengah, dibiarkan hal tersebut. Misalnya untuk membuat makalah, ya sekedar ambil dari internet, kemudian dimasukkan, jadilah makalah si siswanya. Namun hari ini tidak pernah ditolerir dalam dunia akademik. Untuk kasus plagiat, itu banyak yang terjadi di Indonesia. Misalnya di sini, Keryl Anwar yang dituduh, dia melakukan plagiat. Begitu juga ada beberapa tokoh lainnya, Yahya Muhammad, Kemudian ada juga anak agung Banyu Parwita. Dan daripada itu banyak lagi bisa ditelusuri siapa saja yang terlibat ataupun yang melakukan plagiat. Mungkin karena sumber informasi sudah sangat luas, bisa peserta tutorial online telusuri, searching, siapa saja dosen yang melakukan plagiat. Itu akan muncul siapa namanya. Karena digital ini tidak dapat dilangkat. Ada tip yang bisa peserta tutorial lakukan untuk menghindari plagiat. Yang pertama, memasang niat yang benar. Kita belajar menulis. Harus membiasakan yang benar. Jangan kita ambil punya orang lain, lalu dijadikan tulisan kita. Itu tidak pernah akan memperoleh yang benar. Kemudian kita menyiasati, mengutip tulisan dari buku. Jangan ambil di internet. Karena kenapa? Wordpress, blogspot, ataupun sumber lainnya. Itu kadang-kadang ditulis oleh yang level di bawah kita kutip. Misalnya, Dedek Mahasiswa ataupun Bapak-Ibu peserta tutorial mengambil dari Wordpress. Mereka tahu yang mengerjakan itu adalah siswa SMP ataupun SMA. Kemudian, kita kutip dari jurnal cetak. Untuk kita lihat jurnal cetak itu atas-atas sekarang jika sudah menerbitkan open jurnal system ataupun OJS, itu pasti ada. Pertama, ISSNP, berupa print. Kemudian, ada satu lagi, EISSN, berupa elektronik, dan nasional serial number. Kemudian, mengutip dari jurnal elektronik. Di Indonesia sekarang ada untuk mengecek jurnal yang kategorinya bagus, itu bisa peserta tutorial lihat di SINTA. Makanya saya ada kirimkan link di pertemuan yang lalu dengan pertemuan ini di komentar, di forum diskusi juga saya berikan komentar tautan yang bisa peserta tutorial gunakan untuk mengakses e-jurnal. Misalnya, di Garuda Ristek Dikti, kemudian jika jurnal internasional ada SINDIREC, kemudian ada Spengeling, kemudian jika kita di universitas terbuka, ada e-jurnal universitas terbuka. Kemudian, mengutip dari tugas akhir kesarjanaan. Mengutip dari makalah, lokal karya, dan lain-lain. Membiasakan membaca dan menulis menggunakan perangkat lunak anti-bahagiarisme. Perangkat lunak ini mungkin yang agak versi lebih tinggi, seperti saya katakan tadi, ada yang namanya aplikasi TURNITIN. Dia akan mengecek sejauh mana tingkat kesamaan. akan diarahkan. Dia kutip dari jurnal ini. Kenapa? Tingkat kesemakannya berapa? Intinya, baca, baca, dan tulis. Jika kita sering membaca, tentu pengetahuan kita, skema terhadap yang ingin kita tulis, itu akan memadai. Tapi jika hari ini disuruh kerjakan tugas tanpa kita baca terlebih dahulu terkait state of the art-nya, ya tidak mungkin kita akan mampu menulis makalah yang tepat. Baiklah, peserta tutorial, inilah sesi delapan. Silakan peserta mengerjakan diskusi pada sesi ke-delapan. Jika belum mengerjakan tugas ketiga, ya diharapkan menyelesaikan secara tepat waktu. Pada diskusi ke-delapan ini, peserta tutorial diminta untuk membuat yang namanya kutipan yang diambil dari jurnal. Silahkan akses di Garuda Risetek Dikti, E-Jurnal Universitas Terbuka, Sprangling, Science Direct, dan lain-lain sebagainya. Intinya yang dikutip adalah benar-benar karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan dikutip dari blogspot, blogpress, dan sumber-sumber lainnya yang sekiranya tingkat keilmiahannya itu sangat kurang. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.